Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bertemu dengan saya Muhammad Yunus Dalam seri belajar Open Jumal System bagian ke-15 Yaitu dengan tema Aktifasi DOI Saya sampaikan permohonan maaf sebelumnya Karena baru bisa melanjutkan seri pembelajaran terkait dengan OGS ini Berhubung beberapa kendala dan kesibukan Sehingga seri tutorial OGS ini tidak sempat dilanjutkan Baik pada sesi kali ini Kita akan membahas bagaimana cara mengaktifasi Digital Object Identifier Pada artikel isu dalam jurnal kita Perlu diketahui bahwa Penggunaan DOI Ini sudah menjadi salah satu syarat Terindex di Garuda Kemudian juga salah satu syarat Yang teman-teman atau Bapak Ibu Diperlukan saat pengajuan orang akreditasi Sehingga bagi jurnal Bapak Ibu yang belum memiliki DOI Yang belum mengurus DOI Silahkan saya sarankan Mumpung belum terlambat Bisa mengurus DOI Melalui Crossref langsung juga Silahkan Atau bisa melalui sponsornya Crossref Yaitu Relawan Jurnal Indonesia Baik kita lanjutkan saja Oke kita lanjutkan ya Nah nanti Bapak Ibu Sebelum ini Sebelum lanjut ke tutorial ini Bagi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian Yang baru pertama kali membuka channel ini Oke jadi bisa nanti membuka juga Atau melihat juga video tutorial Berseri yang telah saya buat Ya di channel saya tentunya Tinggal nanti klik aja playlist Di video ini Nah nanti Bapak Ibu atau teman-teman sekalian Akan menemukan seri belajar OJS ini Secara lengkap ya Dari seri pertama Kemudian bagaimana cara instalasi OJS Di server Sampai dengan Yang terakhir ini kemarin Bagaimana cara meng-custom Halaman kelompok jurnal Biar terlihat menarik Oke Untuk yang kali ini Kita akan Membahas bagaimana cara Mengaktifasi DOI Nah salah satu syarat Bapak Ibu bisa Melanjutkan video saya Yang seri ke-15 ini adalah Jurnalnya harus sudah memiliki DOI Kemudian sudah melakukan Seating di jurnalnya Oke Terkait dengan materi ini Bapak Ibu bisa Googling Misalkan mengetikkan Aktifasi DOI Yunus Nah nanti disini Di zinodo.org ini Sudah saya Outlook Ya Nah nanti Bapak Ibu Bisa Juga Ini ya Kalau misalnya Mau lihat materinya Bisa Oke Ini bisa Salah satu Oh ini Download ya Oke Jadi ini aja Nah Jadi disini Bapak Ibu Bisa juga Download Oke Kita lihat dulu Karena ini ada beberapa teknik Dalam Aktifasi DOI Untuk sesi kali ini Saya akan menjelaskan Bagaimana cara Menaktifasi DOI Melalui metode XML Ya Oke Ini Bapak Ibu Ini nanti bisa Di Download Kalau misalnya Lebih nyaman Menggunakan Slide ya Oke Kita lihat Di halaman Nah Nah Disini Ada Tiga Metode Dalam Mengaktifasi DOI Nah Ada yang melalui Export Dan upload XML Ini yang paling cepat Nah ini akan kita Patikan pada Sesi kali ini Kemudian langsung Via OJS Bisa Regis langsung Via OJS Cuman ini Dihawatirkan Nanti Misalkan ada Beberapa artikel Yang memang Tidak diproses Kalau Ikut nanti Otomatis Diambil oleh OJS Maka Risikonya Nanti Di pembayaran Sehingga Paling disarankan Adalah Metode pertama Atau Metode ketiga Oke Tapi yang paling sering Atau umum Dilakukan adalah Metode pertama Oke ya Yang ini Metode pertama Oke nanti silahkan Bapak Ibu bisa Download materinya Tinggal ketikan saja Untuk dikata kunci Di Google Seperti yang saya contohkan tadi Baik sekarang Kita langsung saja Oke Kita akan menggunakan Metode XML Bagaimana cara Mengupload Apa Mendulut Kemudian kita upload Di Crossret ya Oke jadi yang pertama Adalah Yang perlu disiapkan Bapak Ibu Apa Akun nanti Doi Crossretnya Ya Jadi yang ini Akun Doi Crossretnya Kalau misalnya Kalau misalnya Lupa Kalau misalnya Lupa Nah nanti bisa Buka di Alaman Doi ini Bisa buka di Alaman Doi ini Doi miliknya Terlawan juga Indonesia Oke misalnya Nanti ini Nah Ini User saya Ini passwordnya Nah ini sudah saya ganti Passwordnya ya Makanya saya tampilkan Di sini Oke nanti di sini Juga bisa kelihatan Nanti Kalau Bapak Ibu Ngurus lewat Lewat RJI Nah nanti Akunnya bisa digunakan Doi di sini Nanti kelihatan Informasinya Berapa Sisa saldonya Berapa Dan ada laporannya Seperti ini Oke ya Silahkan nanti Bapak Ibu Bisa Kontak Kalau memang belum punya Bisa lewat Lawan Jurnal Indonesia Oke Sekarang Kita lanjut saja Ini Ini saya masuk Menggunakan Akun Editor Atau Journal Manager Atau Administrator Juga Silahkan Kalau OJS 3 Lebih fleksibel Akun Editor Saja sudah bisa Nanti melakukan Proses aktifasi Doi Oke Sekarang saya lihat dulu Ya Kita pastikan dulu Bapak Ibu Oke Ini kebetulan Terbitan keakhirnya Belum saya aktifasi Si doinya Oke ya Nah Terlihat seperti ini Ini ada Saya punya Ada berapanya 1 2 3 4 Ada 5 artikel Ini ada 5 artikel Ini sudah saya tampilkan Artikel metriknya Abstract view nya Berapa PDF download nya Berapa Kemudian Doinya Nah Ini sudah Ini sudah Diseting di webnya Sudah disetting Doinya Seperti ini Nah Jadi mulai dari Prefix ya Yang ini Oke Jadi yang ini Jadi 10 ini Prefix nya Dan GDM Ini merupakan Alias Jurnal kita V ini volume 2 ini berarti V2 ini volume 2 Isu 3 Nah Yang 102 ini Merupakan Nomor urut Artikel yang ada Di ODS kita Nah Nanti kita juga Bisa nanti Menebak Jika Artikel yang masuk itu Nanti Doinya Berapa Ini untuk keperluan Layout editor Jadi bisa Detebak Insya Allah Saya akan bahas Di video saya Berikutnya Bagaimana Cara Mengetahui Doi Artikel Berikutnya Oke Ini Kalau saya Klik Kalau ini Saya klik Nah Maka Akan Error Seperti ini Nah Ini menandakan Bahwa Doi Ini sudah Disetting Di jurnal kita Tetapi Belum Diaktivasi Bagaimana Contoh Yang sudah Aktif Coba Sekarang Contohkan Yang sudah Aktif Yang sudah Kita Aktifasi Oke Saya buka Yang Arsip Oke Sekarang Saya tampilkan Yang sudah Saya Aktifasi Oke Yang Agustus Sampai Bentar Oke Agustus Ya Ini yang Saya Aktifasi Coba Kita Cek Sekarang Nah Cara Mengetahui Doi Sudah Aktif Adalah Ketika Alamat Ketika Alamat Doi Ini Diklik Akan Akan Mengarah Ke Alamat Artikelnya Mana Alamat Artikelnya Yang ini Ini Saya klik Open Ini Alamat Artikelnya Yang ini Artikel yang Ini Doi Ini Akan Langsung Di Akan Alamat Artikelnya Ini Coba Kita Klik Ya Disini Ada Doi Disini Juga Ada Doi Mana Mana Coba Saya Klik Dari Sini Kalau Ini Saya Klik Berarti Dia Akan Mengarah Ke Halaman Yang Sama Karena Ini Sudah Halaman URL Artikelnya Ini Saya Klik Kita Lihat Bapak Ibu Oke Ya Ini Tidak Berubah Dia Ke Halaman Yang Sama Sekarang Yang Ini Kalau Saya Dari Sini Dia Akan Masuk Nanti Ke Halaman Yang Ini Oke Coba Ini Saya Klik Oke Sama Ini Menandakan Dia Sudah Aktif Tetapi Ketika Bapak Ibu Klik Doi Artikel Diarahkan Ke Spot Ini Berarti Pengelola Jurnalnya Belum Melakukan Aktivasi Ya Sehingga Bapak Ibu Nanti Jika Sebagai Autor Silahkan Confirm Ke Pengelola Jurnalnya Kalau Bapak Ibu Sebagai Pengelola Jurnal Silahkan Segera Di Aktivasi Karena Nanti Resikonya Adalah Kalau Ini Tidak Aktivasi Maka Nanti Tidak Bisa Ditarik Oleh Database Di Crossref Oke Seperti Itu Oke Sekarang Ini Saya Update Dulu Ini Saya Close Nah Sekarang Bapak Ibu Sebelum Melakukan Ini Ya Harus Dipastikan Sudah Disetting Jadi Dipastikan Dulu Ini Bagi Yang Bapak Ibu Yang Masih Baru Baru Pertama Kali Misalkan Berdapat Akun Doi Silahkan Bisa Diikuti Langkah Langkah Ini Ya Nanti Disini Di Di Menu Plugin Ini Carilah Namanya Doi Nah Ini Centang Doi Centang Kemudian Kita Setting Dulu Oke Kita Setting Dulu Nah Ya Jadi Nanti Diminta Yang Mana Mau Ditampilkan Gitu Ya Nah Jadi Kita Hanya Menampilkan Sampai Artikelnya Seja Ya Gak Usah Bilirnya Oke Ini Kita Tampilkan Isu Tampilkan Nomor Artikelnya Isu Artikel Kemudian Nah I Prefit Doi Yang Dikasihkan Ketika Mengurus Dari RJI Maupun Cross Langsung Silahkan Di Isikan Disini Promanya Seperti Biasanya Dari Sepuluh Sepuluh Titik Sekian Ya Kemudian Lain Biarkan Saja Devon Biarkan Saja Semuanya Oke Jika Ketika Melakukan Proses Saving Ini Bapak Ibu Sudah Mempublish Sebelumnya Disini Nanti Bisa Langsung Meng-assign Kan Doi Jadi Artikel Artikel Yang Sudah Publish Itu Bisa Kita Assign Langsung Tinggal Assign Saja Yang Atas Ini Berfungsi Jika Ada Perubahan Prefit Tinggal Reassign Doi Silahkan Nanti Kalau Misalnya Mau Assign Semua Doi Yang Sudah Terbit Tinggal Save Oke Seperti Ini Sending Kalau Sudah Berarti Nanti Bapak Ibu Oh Ya Nanti Doi Ini Bisa Bapak Ibu Setting Lengkap Jika Jurnalnya Sudah Memiliki ESN Ya Jika Belum Memiliki ESN Tidak Bisa Oke Sekarang Kita lanjut Kalau Sudah Semuanya Disit Seperti Yang Tadi Kita Pilih Menur Tools Disini Ada Import Ya Oke Kita Import Kemudian Carilah Disini Namanya Cross Xml Export Plugin Yang Ini Oke Ini Kita Klik Nah Disini Ada Setting Nanti Disini Ya Jika Nanti Bapak Ibu Belum Memasukkan ESN Journal Nanti Akan Diminta Disini Ada Drawing Setting Ya Oke Nanti Balik Lagi Yang Tadi Oke Dia 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 Akan Diminta Untuk Men Setting Oke Jika Sudah Ini Oke Jika Sudah Di Setting Bapak Ibu Silahkan Masukkan Ya Masukkan Siapa Nanti Yang Yang Melakukan Deposit Masukkan Siapa Yang Melakukan Deposit Oke Jadi Misalkan Ini Tidak Mesti Tidak Mesti Orang Yang Mendaftar Waktu Di Lewat RJ Bisa Siapa Saja Silahkan Yang Disini Masukkan Nah Kalau Yang Disini Ini Nanti Kosokkan Saja Ini 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 Diisi Nanti Jika Bapak Ibu Ingin Mendeposit Via OJS Disini Ada Penjelasannya Ya Jika Nanti Otomatis Ini Melakukan Register Lewat OJS Berarti Lewat Sini Nah Kalau Sudah Ini Ini Yang Perlu Diisi Yang Di Atas Kemudian Kita Save Oke Kalau Sudah Di Save Nanti Kita Pilih Artikel Disini Masuk Coba Bapak Ibu Kalau Kita Menggunakan Metode Yang Langsung Dari OJS Nya Otomatis Nanti Yang Sudah Ada Di OJS Kita Ini Nanti Akan Terdaftar Kita Tidak Tahu Nanti Kalau Semuanya Ditagih Nah Itu Lumayan Habiskan Dana Ya Oke Ini Dia bilang Non-deposit Karena Kita Tidak Menggunakan Metode Metode Dari OJS Ya Ini Nanti Semuanya Non-deposit Padahal Dia Sudah Kita Deposit Karena Kita Menggunakan Metode XML Oke Kita Cek Sekarang Kita Pastikan Sama Ya Ini Penerapan Pagetman IBS Kita Cari Penerapan Pagetman IBS Ini Kan Volume 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 2 Nomor 3 Ada 5 Artikel Berarti 1 2 3 4 5 Ya Oke Kita Ingin Mengartikan Yang 5 Ini Saja Centang Pastikan Ya Pastikan Sama Insya Allah Ini Sudah Sama 2 3 4 5 Kalau Sudah Tinggal Ke Bawah Jangan Centang Yang Ini Kebanyakan Error Ketika Mencentang Yang Ini Jangan Dicentang Langsung Saja Download XML Oke Download Oke Kita Tunggu Sebentar Oke Sudah Berhasil Sekarang Ini Kita Rapikan Sekarang Sekarang Saya Rapikan Saya Taruh Biar Rapi Oke Saya Taruh Disini Sada Dengan Isunya Misalkan Ini Volume 2 Nomor 3 2020 Oke Jika sudah Seperti ini Bapak Ibu Sekalian Maka Langkah berikutnya Adalah Kita Akan Langsung Membuka Ini Ya Silahkan Ketikkan Saja Ini Ini Nanti Ketikkan Doi 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 Rp G Nanti Ketikkan Nah Nanti Akan Diarahkan Ke Laman Ini Oke Kemudian Langkah berikutnya Adalah Masukkan User Sama Password Yang Diberikan Saat Mendaftar Ke Cross Rp Bisa Baik Lewat Rji Mampu Lewat Cross Rp Seperti Ini Oke Kita Submit Ini Kalau Saya Sudah Ini Ini Tampilannya Seperti Ini Bapak Ibu Ketika Seperti Ini Maka Tinggal Kita Melakukan Upload Submission Ya Tinggal Upload Submission Di Di Beberapa Menu Oke Tinggal Kita Upload Saja Langkah Sangat Sederhana Pastikan Yang Kejentang Adalah Method Data Tinggal Kita Kemudian Cari Tadi Tempat Kita Simpan Oke Tadi Kita Simpan Di Isu Volume 2 Nomor 3 Volume 2 Nomor 3 Oke Mel Jentang Kalau Sudah Masuk Seperti Ini Pastikan Pilih Method Data Upload Oke Sukses Ya Nah Nanti Bapak Ibu Ketika Disini Dibilang Sukses Belum Tentu Nanti Ini Berhasil Jadi Kita Harus Cek Dulu Ya Cara Ngecek Seperti Yang Tadi Bagaimana Cara Ngecek Dia Berhasil Apa Enggak Lewat Sini Ya Ini Kita Refresh Dulu Biasanya Kalau Tidak Lagi Banyak Ini Yang Istilahnya Request Ke Cross Jadi Ini Biasanya Langsung Sampai Sekian Manit Langsung Sudah Aktif Kita Des Ini Sekarang Saya Des Ini Kalau Ini Mengarah Ke Kalau Ini Mas Oh Ini Sudah Aktif Tadi Ya Pasar Yang Saya Dibatik Yang Tadi Yang Current Yang Volume 2 Nomor 3 Oh Ya Ini Nomor 3 Ya Saya Klik Nah Ini Masih Belum Ya Ini Nanti Kita Tunggu Dulu Sebentar Paling Sekitar Beberapa Bandit Nanti Ini Sudah Aktif Ini Kita Request Dulu Ya Oke Kita Tunggu Dulu Sampai Ini Aktif Sampai Kita Klik Yang Lain Nah Sudah Bapak Ibu Oke Sudah Sudah Aktif Sekarang Yang Atas Bias Sudah Aktif Sudah Aman Kemudian Yang Artikel Ketiga Ini Oke Sudah Aktif Sekarang Oke Kemudian Aplikasi Mobil Ini Kita Lihat Oke Sudah Aktif Nah Yang Terakhir Adalah Kita Cek Yang Ini Nah Ini Masih Belum Masih Proses Coba Kita Cek Lagi Sekali Oke Nah Ini Masih Masih Di Crawl Datanya Ini Maksudnya Nanti Bapak Ibu Harus Tes Dulu Jangan Langsung Ini Pastikan Dia Sudah Berhasil Jika Belum Berhasil Bisa Dilakukan Aktifasi Ulang Tinggal Pilih Artikel Ini Saja Ya Nanti Kalau Kebaca Dua Kali Mengaktifasi Artikel Yang Sama Insya Sudah Dikenakan Biaya Ya Kita Lihat Nah Sudah Aman Semua Sudah Aman Semua Sudah Aktif Semua Berarti Kita Sudah Berhasil Mengaktifasi Kedua Dwinya Dwi Ini Sangat Penting Bapak Ibu Ya Pernama Nanti Untuk Pertukaran Atau Untuk Nanti Ini Bapak Ibu Gunakan Ke Tempat Lain Ya Misalnya Nanti Kalau Di Kampus Bapak Ibu Menggunakan Repository Ingin Mengasibkan Data-data Bapak Ibu Tinggal Nanti Ini Aja Copy Paste Dwi Otomatis Metadatanya Akan Di Crawl Akan Ditarik Sopi Repository Ataupun Nanti Penangkat-penangkat Lain Yang Sudah Mendukung Dwi Oke Kemudian Nanti Bapak Ibu Kalau Nanti Login Menggunakan Akun Dwi Yang Ada Di Cross Rave Tadi Awalnya Saya 522 Seludunya Seludunya Awalnya 522 Coba Sekarang Kita Cek Ini Masih Belum Berkurang Sebelum Di Repress Database Sehingga Ini Belum Kepotong Nanti Ini Akan Kepotong Ya Kalau Mau Lihat Berapa Biayanya Kita Lihat Ini 1 Dollar Per Arti Kita Lihat Ya Di Invoice Di Invoice Nah Ini Di Sini Kita Bisa Lihat Nah Ini Nanti Infusion Seperti Ini Sebelumnya Saya Mengaktifkan 8 Artikel 8 Artikel Kemudian Kali 1 Dollar Jadi Kurs Dollar Saat Itu 15 000 Sekian Berarti Bayarnya Segini Jadi Ini Nanti Bisa Digunakan Sebagai Laporan Ini Ada Print Dan PDS PDF Oke Seperti Ini Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Silahkan Nanti Bapak Ibu Bisa Expose Sendiri Yang Belum Punya DOI Silahkan Dirus Dulu DOI Yang Sudah Punya Silahkan Pastikan Simpan Akun DOI Cross Rapp Lakukan Setting Di OJS Kemudian Baru Di Download XML Baru Di Upload Ya Dengan Kalau Ragu-ragu Tidak Disarankan Yang Menggunakan Yang Medode Langsung Register Via OJS Untuk Menginggali Pembangkakan Biaya Salah Salah Daftor Dan Sebagainya Oke Ya Kemudian Pastikan Setelah Mengaktifkan Pastikan Di Check Jika Nanti Ketika Diklik Link DOI Ini Mengarah Ke URL Artikel Yang Bersangkutan Maka Berhasil Seperti Ini Berhasil Oke Sekian Dari Saya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Kemudian Di Subscribe Dan Di Share Jika Memang Video Ini Dirasa Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Sekalian Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tinggalkan Di Kolom Komentar Boleh Juga Request Jika Bapak Ibu Memuduhkan Materi Yang Menjadi Kendala Di Dalam Pengelolaan Jurnal Di Kampus Bapak Ibu Masing-masing Baik Ya Saya Cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan